Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Balik lagi di video vlog gue Nova Stars Pastinya tetap pada menjadi player Dan di video kali ini Gue akan mengajak kalian bereksperimen Nyobain jalan-jalan Di Australia Tepatnya di State New South Wales Menggunakan mobil convertible hari ini Pas banget kebetulan cuacanya Lagi 17,5 derajat celcius Ini baru gue benarin kemarin Videonya bakal gue upload Dan ini juga gue benarin bersamaan Dan kita sekarang akan Ngebuka mobil convertible Yang pertama ini dibuka klipnya dulu Tekan ke bawah, terus diputer Masih semi otomatis ya Oke dan kita akan ngebuka atepnya sekarang Ngebuka atepnya nih Tekan tombol yang ini Tekan terus sampai bunyi titit Nah jadi dia udah bunyi Tandanya udah boleh Jadi dia kondisi atep yang sudah kebuka Gaya juga ya gue Jadi enaknya kalau di Australia ini Terutama di State New South Wales yang gue tau banget Kondisi cuacanya tuh enak banget Walaupun ini telah resmi masuk ke musim dingin Atau musim winter Tapi tetep masih possibility Kita masih bisa menggunakan atep terbuka Karena udaranya tuh masih bisa dinikmatin banget Gak terlalu panas dan gak terlalu dingin Sedep lah Karena ini kita akan jalan-jalan ke satu tempat Dan nyampe disana gue akan ngebahas Secara detail kondisi mobil ini Ikutin terus video vlognya Oke jadi ini cara ngisi bensin di luar negeri Pertama Kita udah nyampe di foam bensinnya Buka ya Buka dulu Abis itu Abis itu kita pilih jenis bensinnya Ini oktannya 94 E10 E10 ini artinya I mengandung etanol Dan ini premium Premium Unleaded Gak ada ininya Dan ini adalah yang bagusnya petrol juga Jadi setelah tau maunya yang mana Hati-hati jangan kepilih yang diesel Kita isi disini Clear dulu Pasti ini bener-bener kosong Terus isi jumlah yang mau diisi Gue mau mengisinya 20 dolar aja Atau 200 ribu Ini udah Nah Diisi 20 dolar dan kita siap mengisi Tunggu bentar ini sambil dipencet terus ya Tunggu bentar biasanya dia ngebaca dulu Dan Dan Akan mulai mengisi Ya itu kalau dilihat udah mulai bergerak Artinya bensin sudah mulai terisi ke sini Udah mulai berhenti 19 Hampir 20 dolar Dan Kayak lama juga ya ternyata Harus sabar Ini kalau di Indonesia E10 itu adalah Premium atau Pertalip Jadi oke udah berhenti 20 dolar Kita balikin Ini sudah Terus 20 dolar Tutup Jadi ingetin Itu nomornya Biasanya nomornya itu ada di atas Bayarnya disini Ya itu nomornya Nomor 1 yang disana Masukin kartu jadi BCA juga bisa disini ya Oke approve Can I get the receipt please Ya Thanks so much Have a good day Ya Jadi Ini dia cara ngisi Bensin di luar negeri Dan udah selesai Selanjutnya kita akan menuju ke Georges River untuk Jalan-jalan Karena cuacanya lagi bagus banget deh Seperti yang udah gue mention di video gue sebelumnya Hari ini gue akan ngebahas secara detail tentang Mercedes-Benz CLK 230 Convertible W208 Pastiin kalian nonton video vlognya sampai habis Satu persatu kita akan bahas yang pertama dari kondisi bodi luar Yang pertama adalah yang paling inti Itu kalau beli mobil itu keliatan cakep atau enggaknya dari bagian lampu Ini adalah lampu Mercedes-Benz CLK 230 Convertible yang gue beli Waktu gue beli kondisinya lampunya masih kuning Dan keliatan butek banget Abis itu sempet gue poles Gue beli kompon juga Akhirnya lampunya udah agak mendingan Kuningnya udah hilang Walaupun belum bening banget Yang selanjutnya rencananya bakal gue furnis Tapi udah cukup ngangkat Maksudnya udah cukup mendingan dibandingkan kondisi lampu yang sebelumnya Oke berikutnya lagi kondisi grill Ini grillnya bete banget gue Jadi disini tuh Kalau kalian lihat secara detail Grillnya ada cacat sedikit Tapi ini adalah masalah minor Sekali ganti, sekali beresin Akan beres dan akan selesai masalahnya Di si eksterior lainnya lampu belakang Lampu belakang mobil ini tuh masih bagus banget Masih cantik banget Merahnya masih bagus banget Nggak ada luntur-lunturnya sama sekali Logo yang ketempel Ini masih original banget Kanan-kiri karena rata-rata Kalau logo udah pernah dicopot Itu nyebelin banget Buat kalian yang anak Mersi Pasti sering banget ngalamin Kalau logonya miring-miring Atau jaraknya nggak teratur Oke kita buka Kondisi Disini masih ada P3K Ini belum pernah gue buka Sejujurnya kayak gimana Disini untuk Naruh barang lebih gede Jadi kalau nggak mau Atep nggak mau diturunin Ini bisa digedein atepnya Cuma sekarang karena convertible lagi kebuka Jadi nggak bisa dibuka Dan disini masih ada CD changer Ini masih original banget Lampunya juga masih nyala Klip-klipannya masih bagus semua Itu klip-klipannya Dan oke kita akan lihat bahan serep Kita buka Ini adalah kondisi daleman ban serep Ini ada apa ya Oke Jadi ternyata disini ada Jack stand-nya Jack stand-nya Gue nggak ngerti ini apa Cuma kayaknya ini kayak gini deh Posisi masuknya kayak gitu Akinya juga masih bagus Akinya masih hijau banget ya Ini kalau kalian beli Mercy Ini penting banget Karena aki Mercy lumayan mahal Ketimbang aki Honda Jazz Atau aki yang lain Disini kunci-kunci Ya Kunci-kuncinya masih Ada masih lengkap juga Kunci roda Ini penting banget Dan Oke kita balikin lagi Jadi kondisi Daleman Bagasinya masih oke Masih bagus Kita akan tutup Segitiga ini juga masih ada Ini cukup penting juga Dan Karet-karet ini belum ada yang pecah Ini masih bagus banget sih Penting Dan Ini Ini lumayan penting juga Ini Gas spring Atau pegas Untuk ngedorong Bagasi Jadi kalau Bagasi Mercy tuh berat banget Tanpa ini Kita akan Ngebukanya tuh Berat banget ya Ini kondisi dari luar Overall oke Masih oke semua Kenalpotnya juga Kenalpot Masih original banget ya Jarang banget orang disini tuh Gonta ganti kenalpot sembarangan Ini rega Velgnya 19 Di kaki-kaki ada bunyi Dan ini agak trik juga nih Ternyata Jaing juga orang disini Waktu gue beli Ini tuh kelihatan ada bekas Di Pilox Dan Saking gue napsunya ya Ketemu mobil Convertible Sport Mercedes-Benz Kondisinya masih cakep Harga NMAX Gue napsu Gue gak liat-liat Ternyata disini ada Karat gitu Bekas dibenerin Dan disini ada Baret Ini juga Karena napsu Lagi-lagi Karena napsu Jadi napsu gak baik Kondisi interior Emang ini adalah Menjadi fokus utama Ketika orang membeli Mercy Kondisi interiornya Sorry interior yang ini Interiornya masih bagus banget ya Jok-jok kulitnya Masih Bagus banget Ada yang leceh Tapi belum ada yang sobek Ini kondisi Dalman-dalman ya Jok kulit original Warna hitam Jadi Ini masih Bagus banget Dashboardnya juga hitam Buat kalian yang pengen beli CLK Gue sarankan Ambil warna hitam Karena kemarin Gue sempet Ngobrol sama temen gue juga Yang punya CLK Dalamannya warna abu-abu Emang cakep banget Emang lebih menarik Tapi Gampang banget Kelihatan kotor Jadi mendingan ambil yang warna hitam Oke Jadi itu kondisi Luar Dan daleman Setir juga belum ada yang botak ya Setirnya Iya Dengan kondisi kilometer Yang cukup tinggi Biasanya setir itu Udah pada botak Dan ini belum Masih bagus banget Masih terbungkus kulit Berikutnya kita masuk ke Ruang mesin Yuk kita buka Oke Kalau dilihat Ini emang aslinya Warna merah Dan ada Tulisan kompresor Overall mobilnya Masih bagus banget Hanya saja disini Ini Kalau kita bisa lihat Gue buka dulu Tuh 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 kelihatan banget Ini ada rembes Oli Dan ini Gak mahal Benerinya Cukup Dibenerin dari sini Ininya diganti Ini seal yang ada disini Antara dua yang Di dalam sini Atau disini Itu diganti Itu biaya gantinya Juga gak mahal Sekitar Kalau gak salah Sekitar 1 juta Gue udah sempet nanya Sama Temen gue Si Rivi Dia pakar banget Sama Mercedes Benz Dan oke Kita balikin lagi Kondisinya Dan Overall Mesin masih original banget Masih belum ada yang dirubah-rubah Beltnya Kelihatan beltnya Sudah mulai tipis Dan tulisannya mulai hilang Cuma ini juga Gak mahal Berikutnya Akan gue ganti Overall Bodi mobil ini Masih kaleng semua Lipetan-lipetan ininya tuh Masih original semua Gak ada bekas Nabrak Atau bekas ngelipet Karena disini juga ketat Aturannya Ketika mobil ketahuan bekas nabrak Maka mobil tersebut Harus dibuang Atau Di statutory rate of Right of Statutory rate of Artinya STNK nya Udah gak bisa Diperpanjang lagi Kelihatan Bannya masih tebel Dan Velak yang ketempel Taiwan Ini kurang bener Masangnya Tapi udah keras Udah getas Dan Ini karet Ini juga PR sih Biasanya orang banyak Diganti pake sil Karena karet ini Rawan getas Untuk mobil Convertible Itu sebenernya Harus diperhatiin Secara detail Manualnya Kemarin gue sempet Ketemu kendala Bahwa Ternyata Si mobil ini Kalau jalanan yang Gak rata Atep itu Gak mau ngebuka Ataupun Gak mau nutup Tapi setelah gue Baca-baca manualnya Ternyata yang salah gue Jadi Disarankan Untuk mobil ini Untuk buka-tutup atep Yang pertama Kondisi mesin harus nyala Oke Setelah kondisi mesin nyala Posisi handbrake Atau rem tangan Itu harus diaktifkan Atau harus dipake Jadi setelah Dinyak handbrake Baru mulai dioperasikan Ngebuka atep Atau nutup atep Kita akan coba sekarang Berikutnya Yang menjadi PR Dan cukup serius Cukup Mengenaskan Itu Kondisi karet Yang ada di Frame kaca Gitu nih Kondisi karetnya Udah jelek banget Dan akan Segera gue ganti Gue udah dapet sih Code part numbernya Jadi Bisa diganti karet Ininya aja Namanya juga Mobil Sudah 19 tahun Jadi wajar Kondisinya Seperti ini Oke Jadi itu dia tadi Update perkembangan Tentang mobil CLK CLK Kompresor Yang gue beli Seharga 30 juta rupiah Kalau kalian punya saran Punya ide Bagusnya mobil ini Diapain lagi Silahkan isi komen di bawah Di like Di subscribe Di share videonya Biar gue tambah semangat Ngerjain video-video lainnya Thanks for watching See you on the next video vlog Sampai jumpa